Pemirsa, guna menumbuhkan motivasi berkarya melalui program literasi di kalangan remaja dan pelajar, kuncinya terletak kepada orang di depan mereka, yaitu guru dan kepala sekolah. Penegasan tersebut diungkapkan narasumber Suyoso. Pada kegiatan loka karya menulis fraksi muatan lokal yang diikuti sekitar 65 peserta, baik dari penggiat literasi, mahasiswa, hingga masyarakat umum, yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan KOTIM, akhir pekan tadi. Saat ini ungkap pria yang akrab dipanggil Mister Yos menegaskan, ada 28 peneliti yang sekarang ini sedang berlagak dari kalangan pelajar. Hal itu menunjukkan bahwa para siswa semuanya bertalenta. Berkarya melalui program literasi di kalangan remaja, kalangan siswa, sebenarnya kuncinya terletak kepada orang di depan mereka, guru, kepala sekolah, hal itu terbukti seperti di tempat saya bertugas sekarang ini, dengan koordinasi optimal melibatkan orang tua, ternyata dalam waktu tidak begitu lama sudah lahir peneliti-peneliti hebat yang bisa berkompetisi tingkat-tingkat internasional, antara 28 peneliti sekarang ini sedang berlagak. Hal itu menunjukkan bahwa para siswa semuanya bertalenta, minat dan motivasinya merupakan tugas dari kita semua untuk memberikan lingkungan yang ramah literasi dengan memberikan kesempatan, pendampingan, pembimbingan, dan publikasi. Demikian kondisi minat dan potensi serta motivasi generasi muda terhadap literasi. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.